Sindi Alfianti, 13 tahun, anak pasangan Insan Nurullah dan Sri Mulyani, warga pesantunan kecamatan Wanasari Brebes, seminggu pagi tewas usai menjalani perawatan selama dua hari di rumah sakit. Korban meninggal akibat penganiayaan yang diduga dilakukan ayah kandung korban Insan Nurullah. Saat jenazah tiba di rumah duka, ibu korban dan sejumlah kerabat tak kuasa menahan haru. Ayah tiri korban bahkan pingsan, mendengar Sindi akhirnya meninggal dunia. Selama satu tahun terakhir, korban tinggal bersama ayah kandung dan ibu tiri di desa Kemurang, kecamatan Tanjung Brebes setelah keduanya resmi bercerai beberapa tahun lalu. Terus selama tinggal bersama bapaknya, ibu tahu keberadaannya di mana? Nah, terus dalam komunikasi, telpon atau apa? Nggak tahu. Terus ibu sendiri sempat mencari nggak keberadaannya? Nggak, nggak mencari. Minta alamatnya aja nggak boleh sih. Oh, berarti ibu sempat mencari tapi? Ya, minta alamat sama ambahnya itu, mau nanya alamatnya gimana itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Padahal ibu pengen? Ya, pengen lihat lah, pengen lihat anaknya gimana gitu. Saya nggak boleh. Terus dikembalikan ke sini ibu? Ke rumah tantenya. Tantenya. Ke rumah tantenya. Kapan? Jam 12 malam, malam selasa. Oh, dulu? Pekan lalu ya? Maren. Terus? Oh, di sini? Terus di Indonesia udah sudah kayak gitu. Ayah, kemudian apa aja kena alkoal? Ya, kurus. Kurus lah, kurus. Dulunya? Dulunya nggak. Nggak seperti itu. Insan Nurullah mengaku tak pernah melakukan penganiayaan. Namun ayah kandung korban mengaku pernah mendorong korban terjatuh ke kasur karena menolak perintah untuk mandi dan makan. Saya mendorong, apa, memukul apa lagi? Sampai berbuat yang ganda ya, mas ya. Karena saya sehari-hari saya, saya berangkat kerja itu jam 8. Jam 8 pulang ke rumah itu jam... Antara jam 6, mungkin jam 10, atau mungkin jam 12, dan juga kesibitan di kantor. Menjawab dugaan, kini ibu korban serta tim Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan Keupatan Brebes telah melaporkan ayah korban ke Polres Brebes. Hingga minggu siang, jenazah korban masih berada di rumah duka untuk menunggu apakah akan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian. Triono Sefulo, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!